Assalamu'alaikum para kecomania bagaimana kabar untuk hari ini mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya kan kawan berjumpa lagi dengan saya Jangan Pelkicau dan untuk kesempatan video kali ini kan kawan tepatnya nih di hari Rabu ya tanggal 15 November kurang lebihnya jam setengah 3 sore kan kawan saya masih berada di pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur ini sedang berdiri di lantai 1 kan kawan paling tengah-tengah nih di depan saya itu adalah kiosnya Paji Abu kios Paji Busro dan bawahnya itu adalah parkiran motor belakang nah di depan saya ini di bawahnya tukang ulet terus parkiran mobil ya itu di bawahnya ini untuk ke bawah lagi tuh lurus ke sini itu ke atas naik ke lantai 2 ada tukang ulet ke bawahnya mau ke toilet umum di bawah itu ada kiosnya biasa bro cinta kios Sandy ada di bawah situ di lantai 1 menuju lantai 1 nya tapi pada kesempatan video kali ini kan kawan saya akan mencoba berkunjung ya berkunjung ke kios yang belum pernah saya datangin yaitu kiosnya kiosnya Kang Edwin ya kan kawan ada pilihan burung apa saja di kiosnya Kang Edwin ini tapi sih saya sudah tahu karena emang sering di pasar untuk stok-stok burungnya tapi kalian mungkin belum tahu ya untuk pilihan burungnya oke yuk kita langsung saja menuju tepat ke kiosnya Kang Edwin ini yang berada di pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur tepatnya ada di lantai 1 kan kawan paling pojok nah ini untuk letak kios Kang Edwin ini untuk hari ini di kiosnya Kang Edwin nanti kita akan mohon izin untuk melihat stok burungnya mudah-mudahan diizinkan Assalamualaikum Kang Edwin gimana sehat Kang Edwin alhamdulillah sehat Kang Edwin ini kan saya baru pertama kali ya mampir ke sini meskipun setiap hari kita ketemu di pasar ya Kang Edwin boleh saya izin update ataupun lihat stok burungnya boleh Alhamdulillah kan kawan diizinkan berarti nanti kita akan santau satu persatu ya untuk pilihan burungnya Kang Edwin tapi sebelum saya update harga burungnya nih kan sekarang jamannya bisa kirim-kirim ya nah di kiosnya Kang Edwin sendiri melayani pengiriman dan pemesanan gak? iya bisa oh bisa ya oke jadi untuk pelayanan pengiriman dan pemesanan juga melayani oke itu untuk kemana saja bisa diusahakan Kang Edwin bisa diusahakan ya yang penting langsung WA-WA saja ya langsung telepon saja untuk kongkos kirim Kang Edwin ditanggung siapa? pembeli apa ditanggung Kang Edwin untuk kongkos kirimnya nih? iya pembeli oh ditanggung pembeli ya oke dan kalau untuk tuker tambah disini melayani gak Kang Edwin? iya gimana ya? tuker tambah tambah ya tergantung burungnya lihat dulu oh jadi bisa mah bisa tapi tergantung lihat burungnya dulu ya iya jadi harus ada saling kecocokan intinya mah ya Kang Edwin ya kalau ada saling kecocokan misalkan kecocokan dari segi burung terus segi nambahnya pasti akan dilayani oke kalau begitu mah Kang Edwin saya langsung minta izin pantau burungnya saja ya oke yuk kawan-kawan kita langsung saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya Kang Edwin ini ada pilihan burung apa saja namun seperti biasa kan kawan-kawan untuk kalian yang belum subscribe sama saya saya mohon bantu subscribe-nya ya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung dan untuk pantauan pertama akan kawan-kawan buat kalian nih yang lagi nyari burung jala kebo disini sotosnya banyak banget pilihan di kiosnya Kang Edwin ini ada yang mata putih ada juga yang mata kuning untuk pilihan burung jala kebo nya nah untuk harga kan kawan disini juga cukup terpantau sama dengan yang lain ya rekornya cukup di angka 50 ribu saja untuk pilihan burung jala kebo ini terus di bawahnya nih yang di krodong-krodong adalah pilihan burung curuk-cukan ataupun burung jog-jog Kang Edwin pengiriman dari mana curuk-cukannya nih Kang Edwin oke curuk-cukan Jawa Barat ya tapi meskipun dari Jawa Barat juga untuk segi postur sama saja ya kawan-kawan gede-gede juga panjang-panjang ada yang mulus ada yang bondol untuk burung curuk-cukannya ya seperti ini untuk harga berapa Kang Edwin mulus bondol oke mulus bondol harga sama kawan-kawan sangat murah juga cukup dibanderol dengan harga 20 ribu saja nah ini kiosk yang baru pertama kali saya update kan kawan ternyata untuk harga juga terpantau murah-murah juga ya jadi bisa referensi pilihan untuk kalian yang lagi nyari burung-burung khusus untuk burung masteran disini banyak sekali pilihannya ke pilihan burung logbet nih ada warna par blue paskun dan juga ewing green kan kawan disini yang par blue berapa Kang Edwin untuk yang PB nya cukup diangkat 80 ribu saja paskun oh berarti ini sama ya kan kawan mau paskun mau ewing green ataupun par blue harga sama cukup diangkat 80 ribu saja ini ada pilihan burung kenari juga kan kawan kenari bahan seri loper di dominasi warna gelap ini campur Kang Edwin ya campur ada pilihan jantan ada betinanya dengan harga berapa nih Kang Edwin oke kalau untuk yang gelap seperti ini cukup dibanderol dengan harga 70 ribu saja ada pilihan warna cerahnya ya kan kawan tuh seri lopernya juga warna cerah juga cukup terpantau murah kan kawan disini perekor cukup diangkat 90 ribu saja nah ini untuk logbet warna josan dan juga warna pasjo setoknya aman josan pasjo berapa Kang Edwin josan oke harga juga terbilang normal perekor cukup diangkat 50 ribu saja terus ke dalam lagi nih semakin dalam semakin banyak pilihan di kiasnya Kang Edwin ini ada pilihan burung opior jawa ya kan kan ataupun cagentong bahan setoknya banyak pilihannya banget untuk pilihan burungnya seperti ini cagentong tuh bener-bener murah juga kan kan untuk cagentong ya harga perekor cukup diangkat 10 ribu kan kawan di atas cawilis dan juga kutilang emas seperti ini pilihan burungnya ada yang mulus dan yang bondol untuk burung cawilis dan juga kutilang emasnya kutilang emas berapa Kang Edwin untuk kutilang emas terbilang murah kan kawan cukup dibantol dengan harga 30 ribu saja cawilisnya oke yang bondol 40 ribu dan untuk yang mulus ataupun yang ada ekor dibantol dengan harga 60 ribu saja bener kan kan kawan disini terbilang murah-murah juga untuk harga burungnya ada pilihan yang masih diloloh nih kan kawan dari jenis burung tengkek raja udang ya tengkek raja udang nih dua pilihan untuk yang masih dilolohnya berapa Kang Edwin yang lolohan seperti ini 40 ribu kan kan untuk harga per ekor ada dua pilihan dari jenis burung pentet eh pentet tengkek raja udang ya ini ada juga burung lolohan nih ceruk-cukan ya tuh ceruk-cukan anak yang masih diloloh pilihan ada tiga ekor nih kan kawan harga per ekor seberapa Kang Edwin harga wah serius Kang Edwin oke harganya cukup di angka 50 ribu saja berarti bener-bener murah untuk pilihan burung dan juga stok-stok burung jangan tersedia di kiosnya Kang Edwin ini di itu untuk ceruk-cukan kan kawan banyak banget stoknya berjubel banget ya karena ini juga sama Kang Edwin ini adalah agen burung-burung kecil jadi para pedagang juga banyak juga yang ngambil disini nah maka untuk harga e-cernya juga terbilang murah-murah juga ya kan kawan ya jangan takut jangan ragu untuk mampir kesini ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur tepatnya ada di lantai 1 paling pojok ya kan kawan ya sebelah dekat tangga untuk lokasi pias Kang Edwin ini pilihan benar-benar aman di bawah nih yang dikrodongin pasti ada burungnya oh pelatuk ini untuk pelatuk bawang kan kawan pelatuk bawang berarti tersedia pilihan ini pilihan jantan betina ada Kang Edwin ya betina juga tersedia oh pelatuk mah banyak setok pilihan burung pelatuk di depan juga tuh jantan betina tersedia pilihan Kang Edwin untuk jantan berapa nih oke 140 ribu berarti ini di bawah normal normalnya di angka 150 namun disini mah cukup di angka 140 ribu saja yang betinanya kan cukup dibanderol dengan harga 100 ribu saja untuk jenis burung pelatuk bawang ini ca daun kan kawan sotaknya juga tersedia seperti ini nih untuk pilihan burung ca daun ataupun ca bayem ca daun besar ya atau siri-siri jawanya oh yang sumatra ini kamu ini aduh berarti salah saya ya siri-siri sumatra tapi ini yang badan gede oke dengan harga 50 ribu saja kan kawan untuk harganya siri-siri sumatra badan gede berarti kamu ini ya oke siri-siri sumatra badan gede tapi namanya kalau ca daun juga sama oh sama juga ini ada pilihan burung mas terang kan kawan dari jenis burung sikatan londo lokal ya Kang Win ini masih bahan iya bahan masih bahan belum makan pertotal tentunya ya oke ini untuk pilihannya kan kawan masih bahan belum makan pertotal berapa oke untuk harga sikatan londo lokalnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga perekor di angka 70 ribu saja terus ada cakopi ini cakopi bahan juga kurang lebih seperti ini pilihan burung cakopinya cakopi bahan berapa Kang Win oke untuk cakopinya terbilang murah juga ya kan kawan cukup di angka 60 ribu berarti ini harga di bawah normal-normal ya ini yang sumatra oke ini cakopi sumatra yang badan terpantau agak kecil ya dari jenis burung pemakan serangga dengan harga berapa Kang Win 50 ribu oke kopsai mandarin setelahnya juga mantap ada pilihan kurang lebih seperti ini kan kawan pilihan burung kopsai mandarin bahannya berapa Kang Win untuk harga kopsai mandarin kan kawan cukup di angka 100 ribu saja terus semakin ke bawah nih nah ini kopsai mandarin juga tersedia kopi kalung kan kawan kopi kalung bahan belum makan pertotal stok aman ya harga berapa Kang Win kasih 45 oke untuk harga perekor benar-benar murah berarti ini bukan kaleng-kaleng ya kan kawan murahnya cukup di angka 45 ribu terus pelatuk topi hitam pelanduk topi hitam ataupun burung kancilan bahan stoknya juga tersedia kurang lebih seperti ini harga perekor di orang-orang di angka 35 ribu ataupun 30 ribu nah disini cukup dibanderol dengan harga 25 ribu saja terus naun day ke bawahnya ke bawah ada nah ini sikatan lodo lokal terus kaso-kaso badan gede kan kawan seperti ini pilihan burung kaso-kaso badan gedenya oke untuk harga cukup di angka 30 ribu terus ini teh sikatan bubi eh nanti pelatuk lupa lagi saya teh pelanduk bukit kan kawan pelanduk bukit bahan belum makan pertotal harga berapa kang win oke untuk harga itu dia cukup di angka 40 ribu ya terus teledekan biru teledekan biru pilihan jantan bahannya oke dengan harga terbilang murah juga di bawah standar di angka 60 ribu saja ini cikrak cikrak daun ya cikrak daun ataupun nama lainnya kerak basi alis putih yang dari Jawa Baratnya untuk harga perekor yang masih bahan seperti ini kan kawan mulus bondol harga sama cukup di angka 20 ribu saja naun dei oke ini 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 kopi kalung sudah iya disini ada pilihan nah ini untuk kipasan ekor merah apa gimana kang win ekor hitam berarti ini yang biasa oke yang dari jawanya stok juga tersedia pilihan ada yang mulus ada yang bodol kan kawan yang masih bahan ya untuk sikatan kipasan jawa nya ataupun kipasan jawa harga berapa nih kang win oke untuk harga perekor mulus bondol kang win mulus bondol di angka 40 ribu saja dari jenis kipasan jawa nya disini waduh nih ini caya apa nama te caya jabranting itu selendang biru ataupun selendang biru pilihan jantan betina ya kan kawan masih bahan belum makan pertotalnya nah ini untuk betina kalau yang di belakang itu jantan dewasa berapa harganya kang win jantan dewasa jantan dewasa jantan dewasa jantan dewasa jantan dewasa sebentar kang win nya masih melayani ya kang win masih melayani karena ada para kecomennya yang milih burung disini juga kang win naun seriwang oke nanti kita pantau kang win ya ini untuk ini kang win apa tadi teman saya pantau te caya jabranting piro kang win oke ini lagi pantau si ibunya sepertinya lagi mantau burung lockbet untuk harga kan kawan di bawah normal juga ya ini mau jantan mau betina untuk harga sama cukup di bandau dengan harga 30 ribu saja terus rambatan nih rambatan paru merah kang kawan yang masih bahan belum makan pertotal dari jenis pilihan betinanya berapa kang win untuk harga cukup diangkap rekornya 120 ribu saja nah disini ada seri gunting abu-abu dari jawa kang kawan seperti ini seri gunting abu-abu jawanya bahan bondol belum makan pertotal dari jenis burung pemakan serangganya berapa kang win seri gunting oke karena bondol kan kawan cukup di bandau dengan harga 80 ribu saja terus cigun oh bener ya ini harganya terbilang murah-murah sekali kan kawan disini gak nyangka banget saya cigun cigun bahan ada yang mulut sedang bondol cigun berapa kang win oke cigunnya juga terbilang murah cukup di angka 30 ribu untuk harga perekor nah ini ada pilihan burung kedasi ya ada kedasi kedasi bahan belum makan pertotal kedasi sabar kang win untuk harga burung kedasinya cukup di angka 40 ribu saja mana yang hitam yang kedasi hitam juga tersedia untuk harga sama apa gak kang win oke untuk harga sama ya ini untuk kedasi yang berwarna hitam wah burunya disini nemploknya mulus tuh seperti ini kan kawan pilihan burung kedasi hitamnya belum belum dapet belum dapet belum dapet pokoknya seperti ini ya untuk yang burung kedasi hitam kesini lagi nih ada dari jenis burung ini kancilan masih tersedia nah untuk sikatan emas jantan apa gimana kang win ini trotol jantan ya oke sikatan emas masih anakan kan kawan pilihan jantan belum makan pertotal masih bahannya 40 serius kang win oke untuk harga dibawah standar banget juga ini padahal pilihan jantan trotolan dengan harga 40 ribu saja terus nah disini ada jenggot mini jenggot mini juga stoknya aman tersedia pilihan ya kan kawan jenggot mini bahan berapa kang win 20 ribu untuk harga perekor kan kawan bebas pilih terus ini ada pilihan burung kaso-kaso mini ataupun tepus pipi perak dicampur sama decu kembang betina kang win yang kaso-kaso ini sumatra yang mana kang win oh ini oke yang putih yang agak lagi numbuh ekor eh numbuh bulu kaso-kaso mini sumatra dengan harga berapa kang win oh disini berarti rata oke ini untuk harga rata cukup di angka 20 ribuan saja dari jenis burung kaso-kaso mini mode yang dari jawa ataupun yang sumater dan juga untuk decu kembang terus kita pantau lagi pilih-pilih burung disini nah ini anis ini kan kawan sebelum keluar melihat burung seriwang ada pilihan burung anis batu kan win ya anis batu ada dua pilihan ada yang warna hitam ada juga yang warna coklat seperti ini anis batu berapa kan win oke untuk anis batunya kan kan cukup dibanderol dengan harga 40 ribu yang masih bahan gereja nah ini untuk masteran juga kan kan dari jenis burung gerejanya rawatan kan win ini gereja oke untuk harga perekor burung gereja rawatan seperti ini cukup diangka 25 ribu saja tadi kata kan win katanya burung seriwang banyak oke seperti ini pilihan burung seriwang ya ataupun tali pocong yang coklat ini pilihan jantan semua di kandang ini untuk puluhan pilihan burung seriwang ini juga sama pilihan burung seriwang terus bagian luar juga stoknya banyak juga untuk burung seriwang kan kawan berapaan kan win bebas pilih oke untuk harga burung seriwang coklat seperti ini kan kawan mau jantan mau betina mau mulus mau bondol dengan harga sama cukup dibanderol dengan harga 80 ribuan saja untuk burung tali pocong ini ataupun burung seriwang masih bahan tentunya belum makan pertotal ada pilihan mulus ada juga pilihan yang bondol ini cah ijo jadi kawan cah ijo yang sudah jadi setoknya seperti ini untuk burung cah ijo yang sudah jadinya ada satu ekor saja harga berapa untuk harga cukup diangka 1.200.000 untuk burung cah ijo terus carantin 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 jantan carantin pilihan jawa jantan kan kawan kotosnya juga ada seperti ini berapa untuk carantin untuk harga yang total seperti ini pilihan jantan dengan harga 150 ribu saja ini disini juga ada pilihan masih dari jenis burung burung masteran pelamboyan ya kan kawan stoknya juga tersedia kita pantau untuk jenis pilihan burung pelamboyan masih banyak melimpahkan banyak pilihan burungnya pelamboyan berapa kawan untuk harga per rekor kawan kan bebas pilih cukup di angka 20 ribu saja ini ada pilihan burung pi jantung pisang dan juga pilihan burung sogon ada juga korlap sogon jantan semua kawan ya sogon pilihan jantan sogon berapa nih sogon piro kawan oke sogon pilihan jantannya kan cukup di angka 20 ribu saja terus pi jantung pisang pi 35 pi jantung pisangnya juga di bawah harga normal kan cukup dibanderol dengan harga 25 ribu saja normalnya di angka 35 ya namun di kisah kangwin ini cukup di angka 25 ribu saja kalau untuk korlap korlap sama 25 oke untuk burung korlap cukup di angka 25 ribu mana pelatuk beras oke jenis pelatuk beras banyak juga pilihannya seperti ini kan dari jenis purung pelatuk beras rawatan bahan rawatan aman juga pilihannya harga berapa untuk harga per rekor cukup di angka 100 ribu saja pleci papua berapa oke pleci papua per rekor yang masih bahan seperti ini cukup di angka 25 ribu saja mantenan mini jantan ini ya masih muda eh gunung ini ya mantenan gunung jantan mudanya dengan harga berapa kan oke 70 ribu harga per rekornya ini bus Tommy kan win pleci bus Tommy bahan juga aman kan kawan setoknya tersedia nih benar benar mantap setok pilihan burung yang tersedia di kang win ini pertama kali di review dan harganya juga sangat menggemberakan sekali ya kan kawan berapa bus Tommy ini untuk harga cukup di angka 30 ribu kan kawan untuk harga per rekor terus ada pilihan tekukur ya kan kawan nah tekukurnya seperti ini tekukur yang satu lagi apa namanya terlupa lagi tekukur api dan juga tekukur biasa tekukur apinya berapa oke untuk harga sama ya kawan cukup dibanderol dengan harga 25 ribuan gelatik belong seperti ini untuk pilihan burung gelatik belong oke pilihan ada yang muda ada yang dewasa jari jis burung gelatik belong ini berapa kan win untuk harga sepasangnya kan cukup di angka 100 ribu saja dari jenis pilihan burung gelatik belong ini hati hati tar kejedot sayanya terus wah masih banyak ternyata kan kan untuk pilihan burung di kiasnya kan win ini di atas ada ini teode ya murah kirian mulus mulus pilihan burungnya berapa kang win untuk yang mulus mulus seperti ini kan cukup di angka 100 ribu saja nah ini ada poksai mantel udah makan purtotal udah udah makan purtotal dari burung poksai mantel harga perekor sabar kang win untuk harga perekor cukup di angka 200 ribu saja ini pilihan burung poksai mantel terus mana cililin kang win cililin gacor ini kang win oke cililin coklat yang sudah gacor rawatannya mulus banget pilihan burungnya seperti ini kan kawan untuk pilihan burung cililin untuk harga karena ini rawatan dari burung cililin coklat dan mulus banget harga perekor cukup di angka 150 1 juta 500 ribu atau pilihan hanya ada satu ekor saja untuk pilihan burung cililin coklat ini kita berlanjut lagi kan kawan ke jenis burung mantenan badan gedenya yang warna kuning kalau warna kuning itu yang himalaya katanya kan kawan betina himalayanya untuk harga perekor dari jenis burung mantenan himalaya ini cukup dibanderol dengan harga 60 ribu saja benar benar murah ya kan kawan untuk burung mantenan ini bahan tentunya belum makan bertotal burung pentet kan kawan pentet bahan dari jawa timur mulus banget untuk burungnya seperti ini pentet jawa timur bahan mulus ada ekor tidak ada kekurangannya berapa kan win harganya oke untuk harga yang mulus seperti ini kan terbilang murah juga cukup dibanderol dengan harga 90 ribu saja pilihan burung jalaksuren juga kan kawan jalaksuren dewasa kalau sudah dewasa seperti ini pasti burung sudah gacoran dengan harga perekor bebas pilih kan kawan cukup diangka 450 ribu saja terus ke podang di atas untuk jenis ke podang non ke podang bali apa ke podang jawa oke pilihan burung ke podang jawanya ya stok juga tersegar di atas tuh bahan rawatannya dengan harga 180 ribu saja caranting pilihan jantan di atas yang sumatra pilihan jantannya juga ada caranting berapa kan win untuk harga cukup di angka 150 ribu saja cah cah hijau betina juga ready kan kawan seperti ini untuk burung cah hijau betinanya cah hijau betina berapa untuk harga cukup di angka 200 ribu saja ini rambatan rawatan tapi harga sama apa beda oke untuk harga yang meskipun yang sudah rawatan yang sudah dipisah seperti ini kan kawan harga sama cukup di angka 120 ribu saja untuk burung rambatan paru merahnya pantauan selanjutnya kan kawan untuk kalian juga yang lagi nyari burung kepodang pilihan burung kepodang hutan stoknya juga tersedia pilihan ini hanya untuk sampelnya saja karena pilihannya telah ada di atas untuk burung kepodang hutannya ada 3 ekor yang saya pantau kurang lebih semuanya pilihannya seperti ini bahan dari jenis burung pemakan serangga ataupun pemakan buah-buahan ini untuk harga kepodang hutannya berapa untuk harga perekor cukup di angka 150 ribu saja terus kalau yang kandang kotak hitam itu jenis serigunting kerantil serigunting kerantil bahan atau rawatan air rawatan sudah terpantau rajin bunyi sudah terpantau rajin bunyi untuk burung serigunting kerantil tapi tidak ada antenanya harga berapa kawin untuk harga itu cukup di angka 200 ribu saja dari jis burung serigunting kerantil di samping ada pilihan burung serigunting juga ini serigunting abu-abu yang dari sumateranya pilihan ada dua ekor di atas dan untuk harga per ekor untuk harga per ekor bebas pilih cukup di angka 100 ribu saja nah on the inya sepertinya kita dulu saya lihat dulu ada ketinggalan apa enggak ini itu pilihan burung tekukur api ya kan kawan sepasangan itu yang sudah pasangan jadi kalau untuk yang sudah pasangan seperti ini namanya tek kemarin tempat mas dudit apa punai apa punai merah punai apa ini sepasang oh ini yang badan gede kalau yang tadi yang 25 berarti badan kecil ya oke ini yang badan gede kan kawan kita kukur apinya ya kita kukur api badan gede sepasang untuk harga sepasang cukup dibanderol dengan harga 100 ribu saja pilihan ada dua pasang kan kawan tadi yang harga 25 ribu atau pilihan yang badan kecil terus di bawah ada pilihan burung puter puter putih dan juga puter biasa pelung apa biasa yang puter biasa dewasa untuk yang biasa berapa kawan 80 ribu sepasang oke untuk yang putih jadi sama ya jadi untuk harga sama kan sepasang dengan harga 80 ribu saja kalau beli perekor bisa apa enggak oh bisa untuk harga perekor seberat kang win sama aja berarti dibagi dua aja jadi ekornya kan kawan satu ekornya cukup di angka 40 ribu saja mau yang putih ataupun yang coklat untuk harga sama dari jenis burung puter ini pilihan burung cipu juga kan kawan setoknya aman tersedia di atas untuk yang burung cipu bahan rawatan mulus untuk pilihan burungnya dengan harga berapa kang win oke untuk harga meskipun yang sudah rawatan seperti ini untuk harga sama aja dengan yang bahan cukup di angka 25 ribu terus ini jenis burung tepus oh asitopi sisik oke asitopi sisik kerawatan juga kan kawan seperti ini kurang lebih pilihan burung asitopi sisik untuk harga cukup di angka 80 ribu saja kita pantau lagi disini juga apa yang mana kang win ini oh kalau yang ini asitopi sisik juga oke tapi ini yang badan kecil berarti saya baru tahu kalau asitopi sisik ada dua pilihan untuk seri badannya ini yang kecil kalau yang tadi yang gede kalau yang kecil seperti ini yang masih bahan cukup dengan harga 50 ribu saja untuk asitopi sisik PK ya pentet kembang stok nya juga tersedia seperti ini kan kawan untuk pilihan burung PK nya pilihan jantan lagi bahan rawatannya dengan harga berapa kang win untuk harga itu dia kan cukup di angka 40 ribu saja pilihan jantan untuk PK nya kalau yang kalau yang pojok ini burung berinci kelabu berinci kelabu udah makan pertotal udah makan pertotal sudah rawatan untuk harga berapa kang win 80 ribu kan kan untuk dari burung berinci kelabu ini nah itu barusan bunyi teod nya dan tadi juga burung pelatuk nya pada bunyi juga ya intinya untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung tersebut silahkan kalian merapat saja datang langsung kemari ke pasar bung pramuka matraman jakarta timur tepatnya ada di lantai satu paling pojok ya kan kawan oke mungkin saya rasa cukup sekian untuk informasi yang saya berikan pada kesempatan video kali ini seputar update harga burung dan juga stok-stok burung yang tersedia di kiosnya kang win ini silahkan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung burung khusus untuk masaran di harga di bawah standar kalian tinggal merapas saja datang langsung kemari dan yang ingin informasi lebih lanjut mas silahkan kalian tinggal hubungin saja nomor telepon yang ada di awal video dan juga yang ada di deskripsinya ya kan kawan kang win terima kasih banyak waktunya hari ini saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya mudah-mudahan kang edwin selalu sehat dagangannya tambah laris manis tambah berkah rejekinya tambah melimpah kang win ya saya undur pamit kang win oke yuk kan kawan kita kiris saja untuk perjumpaan kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!